What's up Facebook, Twitter, Youtube, welcome back to Wondering Angels Oke pertama-tama saya mengucapkan Pirkayu Republik Indonesia Ketua 72 Merdeka Oke ngomongin tentang Semarang tangguh kemacetan Semakin bertambahnya pun di Indonesia Maka kemacetan akan semakin bertambah Salah satunya Semarang ini Nah, menurutku Semarang itu adalah utah yang kemacet Tapi, apakah warga Semarang juga sepengdapat yang saya? Mari kalian Menurut bapaknya Semarang itu macet enggak Pak? Wah macet total Semarang itu macet enggak? Ya, pada umurnya itu Semarang macet Semarang itu macet enggak? Lumayan Macet Menurut masnya Semarang itu macet enggak? Waduh Macet banget sih mas Menurut saya Nah Ternyata abis Semarang Juga sepengdapat dengan saya Yaitu Macet Lalu Bagaimana cara mengatasi Macet di Semarang ini? Mari kita tanyakan lagi ya Cara mengatasi macet Cara mengatasi macet ya mas Itu Pembuatan jalan tol baru Mungkin 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 Kelebaran jalan Kita harus beralih dari kendaraan pribadi Naik kendaraan umum mas Motornya di dol Ya pokoknya kurang-kurangin lah Kedaraan per motor Enggak usah naik banyak motor Warga Semarang yang pintar sekali Jadi Cara mengatasi macet di Semarang ini Menurut saya Kelas ASGIMU kan ada Tiga Tiga atau empat ya? Empat Jadi yang pertama adalah Kelebaran jalan Di Semarang Yang kedua adalah Pembangunan flyover Dan pembangunan jalan tol Di Semarang Yang ketiga adalah Pengalian kendaraan pribadi Ke transportasi umum Misalnya ke Pipis BRT Tengah Semarang Dan lain-lain Oke mereka Semarang Kedas Ayo naik bus Biar enggak bikin motor Tengah Tengah Tengah